Sebuah gudang yang diduga merupakan tempat penimbunan bahan bakar minyak ilegal di kawasan Sungai Saren, Kelurahan Bram Itam Kiri, Kecamatan Bram Itam Kiri, Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Selasa malam terbakar, banyaknya bahan minyak yang tumpah membuat petugas kesulitan memadamkan kobaran api. Sebuah gudang minyak yang berada di Jalan Lintas Nasional Kuala Tunggal, Jambi, diduga sudah bertahun-tahun beroperasi di area tersebut. Selasa malam dini hari terjadi kebakaran hebat yang melanda gudang yang diduga menjadi tempat penimbunan bahan bakar minyak ilegal tersebut. Petugas pemadam yang mendapat informasi dari warga setempat kesulitan untuk melakukan pemadaman karena kondisi gudang dalam keadaan tertutup. Melihat kobaran api yang semakin membesar, petugas yang dibantu puluhan warga terpaksa menjeboh didik belakang gudang. Namun banyaknya bahan bakar minyak jenis solar yang tumpah, membuat petugas kesulitan memadamkan kebakaran. Belum diketahui secara pasti penyebab terbakarnya gudang seluas 50 meter persegi ini. Namun menurut petugas, api pertama kali terlihat dari arah pelakang gudang penampungan PPM. Menurut Eswardi, di dalam gudang banyak minyak. Namun untuk diidentifikasi, ia pun tidak dapat menyebutkan berapa jumlah minyak yang ditimbun di dalam gudang tersebut. Pihaknya hanya fokus pada pemadaman. Untuk penyelidikan merupakan kewenangan pihak kepolisian. Untuk kebakaran hanya tunggal, yaitu musuh gudang, sepertinya tidak ada rumah masyarakat sekitarnya. Alhamdulillah jarak tentu dari Mako Damkar ke sini lebih kurang 10 menit. Penyebab kebakarannya apa Pak? Nah ini itu nanti akan diselidiki oleh yang berwajib. Yang diketahui ini yang terbakar apa Pak? Bangunan gudang. Gudang apa Pak? Tapi belum tahu isi Pak, tapi belum melakukan suntik gudang. Nanti tidak akan kita sampaikan. Waktu kebakaran sempat terjadi terdengar ledakan nggak Pak? Menurut Eswardi. Untuk armada yang diperlukan berapa unit Pak? Armada kita 5 unit. Dibantu sama armada dari pos petara dan personil kita kurang 40 orang. Kalau detilnya gudang apa belum? Belum, belum. Kami fokus pada pemadaman sementara ini. Karena nanti akan membangun. Dibuat sekali yang diperlukan. Api berhasil dipadamkan setelah 3 jam. 7 unit armada pemadam kebakaran dengan muatan busa racun api diturunkan ke lokasi kejadian. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Surya Kurniawan, Jek TV, Melaporkan. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.